Jakarta, ibu kota tercinta, sebuah kota dengan jutaan mimpi insan manusia, jutaan kendaraan bergerak setiap hari, menjadikan Jakarta pusat perekonomian Indonesia. Dengan segala keluh kesah di dalamnya, selalu ada harapan untuk melihat Jakarta yang lebih baik. Kamu memberikan harapan tersebut, memberikan harapan yang tertunda dalam membangun dan mengintegrasikan Jabodewi. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan survei oleh BPTJ, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, pada tahun 2015 terkait jumlah kendaraan yang masuk dari luar DKI Jakarta. DKI Jakarta menduduki posisi ke-10 kota termacet di dunia. Hampir setiap harinya, 996 ribu kendaraan memasuki wilayah DKI Jakarta, melalui daerah penyangga yaitu Bekasi, Bogor, Depok, dan Tanggerang. Akibat dari kemacetan tersebut, menimbulkan beberapa dampak kemacetan diantaranya produktivitas menurun, bahan bakar terbakar sia-sia, polusi udara yang meningkat, dan pemborosan waktu tempuh. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah melalui Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2015 dan perubahannya, mencanangkan pembangunan kereta api ringan atau light rail transit yang terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekas. Untuk LRT Jabodepik Tahap 1 ini, memiliki 3 lintas pelayanan diantaranya, Cawang Harja Mukti, Cawang Duku Atas, dan Cawang Jati Mulia, di mana total panjang jalur 42,81 km, dan memiliki 17 stasiun dan 1 stasiun integrasi halik. Lingkup pekerjaan pembangunan prasarana LRT Jabodepik saat ini terdiri dari beberapa bagian, diantaranya, jalur layang atau elevator, stasiun, fasilitas operasi, dan depo. Pembangunan LRT Jabodepik juga didukung dengan beberapa teknologi dan inovasi, yaitu yang pertama, Yusef Girder, yang diadaptasi dari Sistra Perancis, sehingga dapat menyesuaikan ketersediaan ruang di area Jabodepik. Yang kedua, penggunaan sandwich panel untuk desain atas stasiun yang futuristik dengan inovasi bahan baku yang berkonsep ramah lingkungan. Yang ketiga, LRP atau Lead Rubber Bearing, yang berfungsi sebagai peredam goncangan di jalur LRT Jabodepik saat terjadi gempa. Yang keempat, GOA, Grade of Automation III, yang merupakan sistem pengoperasian kereta secara otomatis dengan teknologi driverless yang pertama kali diimplementasikan di Indonesia. Sebagai bagian dari salah satu proyek strategis nasional, LRT Jabodepik akan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya, seperti bus trans Jakarta, kereta cepat Jakarta-Bandu, dan angkutan moda lainnya. Dalam pembangunan LRT Jabodepik, tidak terlepas dari peran serta Satuan Kerja LRT Jabodepik sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direkturat Jenderal Perkereta Apian, di mana kami selalu memastikan agar pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar dan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Kerja LRT Jabodepik dipimpin oleh seorang pejabat pembuat komitmen atau yang disebut PPK. PPK dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA atau Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara atau daerah. Dalam proyek LRT Jabodepik ini, terdapat dua satuan kerja, yaitu Satuan Kerja Pengadaan Tanah LRT Jabodepik dan Satuan Kerja Pembangunan Prasarana LRT Jabodepik. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Pak Adlian Syah. Saya PPK Pengadaan Lahan LRT Jabodepik. Tugas dan memenang saya, terutama di dalam proses pengadaan lahan LRT Jabodepik, di mana seperti kita ketahui bahwa pengadaan lahan itu merupakan tahap penting dalam suatu pembangunan infrastruktur, di mana pengadaan lahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dilakukannya proses konstruksi. Divisi di bawah saya, terdapat tiga divisi, yang pertama yaitu divisi pengadaan lahan dan aksesibilitas, kemudian yang kedua divisi sertifikasi dan aset BMN, dan yang ketiga divisi sengketa dan berkara. Dalam tugas retail saya, ada beberapa, mungkin saya bisa sebutkan beberapa. Yang pertama, tugas saya yaitu mempersiapkan rencana kegiatan terhadap kegiatan pengadaan lahan, kemudian yang kedua, mempersiapkan perencanaan dana dan pencairannya sesuai DIPA untuk kegiatan pengadaan lahan, dan yang ketiga, mungkin bertanggung jawab terhadap kontrak yang dilakukan terhadap penyedia barang dan biasa dan tugas-tugas lainnya. Saat ini, saya menjebat pada tahun ketiga untuk PPK pengadaan lahan, di mana pengadaan lahan sendiri untuk LRT Jabodepik dibagi menjadi dua, yang pertama yaitu pengadaan lahan untuk jalur, stasiun, dan depo. Dan ini sudah saya selesaikan dalam jangka waktu satu setengah tahun, dan yang saat ini saya kerjakan. Yang kedua, yang terbaru yaitu pengadaan lahan untuk akses stasiun LRT Jabodepik. Kegiatan pengadaan lahan sebenarnya berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, yaitu pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, di mana pihak yang terkait, yaitu kami yang berhubungan sebagai instansi yang memerlukan tanah, dan yang kedua, tim pelaksana pengadaan tanah atau P2T. Serta yang ketiga, ada pemilik lahan tentunya, di mana pihak-pihak ini harus saling berkoordinasi agar proses pengadaan lahan ini berjalan lancar. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Sobat LRT terkelan. Nama saya Sofian Rido. Saya ditegaskan di Satu LRT di bagian pengadaan lahan dan aksesibilitas. Terima kasih. Hai, nama saya Pegri Mendardi dari Satker Pengadaan Tanah LRT Jabodebek, bidang sertifikasi dan aset BNN. Halo Sobat LRT Jabodebek, saya Anissa Noorillah, di bidang sertifikasi dan aset BNN Satker LRT Jabodebek. Halo Sobat LRT Jabodebek, saya Rivia Lakim sebagai staff bidang sekaitan dan perkara. Halo Sobat LRT Jabodebek, saya Reski Gidayat. Saya staff di Satuan Kerja Pengadaan Tanah LRT Jabodebek. Saya bertugas di Divisi Penanganan Sengketa dan Perkaraan. Terima kasih. Halo Sobat LRT Jabodebek, saya tangin Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mulai dari divisi teknis, di mana divisi teknis ini bertanggung jawab akan mulai dari awal perencanaan desain. Tentunya di luar dari desain yang sudah disetujui oleh Dijam Pertapian, artinya dalam perkembangannya tentunya ada shop drawing dan lain sebagainya. Lalu mencarikan solusi atau membuat satu kebijakan terkait dengan keputusan teknis halal yang memang akan dipakai di dalam lingkup pembangunan persahabatan LHBDB. Lalu juga ada divisi administrasi, di mana divisi administrasi ini seringkali dianggap sebagai suatu hal yang sepele padahal sebenarnya tidak sepele karena kita harus bicara terkait dengan kontraktual, kita harus bicara terkait dengan keumasan, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di dalam sosmed atau video-video yang kami share di sosmednya LHBDB. Lalu ada juga terkait dengan keuangan dan hal lainnya di divisi administrasi. Serta ada satu sebenarnya tim atau divisi yang penting yaitu kami membentuk tim test and commissioning dikepalai oleh manajer dan wakil manajer. Di mana di dalam pembangunan LHBDB ini kita tidak hanya bicara terkait dengan perasaran, tapi ada juga integrasi antar sarana-perasaran. Sehingga dibutuhkanlah satu tim, test and commissioning tim, di mana test and commissioning tim tidak hanya terdiri atas anggota dari Sat Keraja Barifik saja, tidak hanya dari DJK juga, tapi juga termasuk anggota dari PT Kereta Api Indonesia, lalu ada PT Inka, ada PT Adikari, asal kekontraktor. Bahkan ada para subcon seperti misalkan PT LEN, PT LRS, Siemens, Indosat, termasuk juga dari sisi sarana, di mana kami juga mengiklutkan PT Inka dan PT Kav selaku provider dari sisi sarana. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebentar waktu, pantau terus sosmed dan LHBDB. Dukung kami terus, kami mohon selalu doanya untuk dapat kami selesaikan proyek ini sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Insya Allah, kami dapat mengawal dan menjaga amanah apa yang telah memberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Saya Patrick Mouroney. Selamat pagi, saya ditugaskan di Satkar LRP Jabodepik ini sebagai Kepala Divisi Administrasi. Saya bertanggung jawab untuk memastikan seluruh kegiatan administrasi perkantoran di Satkar LRP ini dapat berjalan lancar. Dalam Divisi Administrasi, kami dibagi menjadi beberapa subdivisi untuk mengaksa aktifitas keseharian di Satkar LRP ini. Yaitu Sekentariat, Subdif Legal Perjanjian, Administrasi Kontrak, Keuangan, Subdif Umas, Tim Liputan, dan Subdif Kerumah Tanggaan. Demikian gambaran dari Divisi Administrasi. Terima kasih. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Nama saya Mutiara Reza Putri sebagai Sekretariat di Satkar LRP Jabodepik. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Nama saya Nengin Ritoviani Murchahya sebagai Sekretariat di Satkar LRP Jabodepik. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Saya Hendri Dio sebagai Divisi Legal dan Perjanjian Satkar LRP Jabodepik. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Perkenalkan saya Nenny Purwasi, Staff LRP Jabodepik, Divisi Admin Kontrak. Halo, Sobat LRP. Perkenalkan nama saya Kiki Hakim Lesmana, bertugas sebagai Staff Administrasi Divisi Keuangan. Terima kasih. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Saya Raffi Putri Hidra Salih dari Divisi Bumas Sabkan, LRP Jabodepik. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Saya Andrian Tuas Prasetyanto dari Tim Liputan Divisi Dokumentasi. Halo, Sobat LRP Jabodepik. Nama saya Amma Sugiyato sebagai Tim Liputan Bidang Editorial di Satuan Kerja Pembangunan Prasalahan LRP Jabodepik. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Ari Suryoko. Saya sebagai Kepala Divisi Teknis di Satkar Pembangunan LRP Jabodepik. Di sini saya bertanggung jawab dan membawai beberapa divisi, diantaranya Divisi Sipil, Divisi Fasilitas Operasi dan Integrasi, serta Divisi Depo. Untuk Divisi Sipil, saya bertanggung jawab berhadap seluruh pembangunan di struktur, mainline, stasiun, serta trackboard. Nah, untuk Divisi Fasilitas Operasi dan Integrasi, saya bertanggung jawab terhadap seluruh pembangunan railway system, diantaranya Power Supply, Signaling Telekomunikasi, Skada, serta OCC. Dan untuk Divisi Depo, bertanggung jawab terhadap pembangunan prasalahan Divi yang terdapat di Jati Mulia Bekasi. Terima kasih. Halo Sobat LRP Jabodepik, saya Danisa Fitri sebagai Kepala Subdivisi Sipil untuk Satkar Pembangunan LRP Jabodepik. Halo Sobat LRP Jabodepik, perkenalkan nama saya Asti Apriani, saya dari Subdivisi Teknik Sipil sebagai Koordinator Lapangan Lintas Pelayanan 1, Cawang, Cibubur. Halo Sobat LRP Jabodepik, saya Rian Dia Genta Peranginani, Staff Teknis dari Subdivisi Sipil sebagai Koordinator Lapangan Lintas Pelayanan 2, Cawang, Duku Atas. Halo Sobat LRP Jabodepik, nama saya Pandu Sukmai Batuloh, di Satuan Kerja Memangunan Prasarana LRP Jabodepik, posisi saya sebagai Staff Teknis, dan saya bertanggung jawab sebagai Koordinator Lapangan untuk Stasiun Cawang LRP Jabodepik. Halo Sobat LRP Jabodepik, saya Miftaul Zaman, Koordinator Lapangan Lintas Pelayanan 3, Satkar LRP Jabodepik. Halo Sobat LRP Jabodepik, saya Angga Sumpangi, Koordinator Lapangan Stasiun Integrasi Halim. Halo Sobat LRP Jabodepik, saya Muhammad Risi Fatur Rahman, sebagai Kepala Subdivisi Depo pada Satuan Kerja Pembangunan LRP Jabodepik. Terima kasih. Halo Sobat LRP Jabodepik, perkenalkan saya Polit Fitrianto sebagai Koordinator Sankar LRP Jabodepik untuk area depo. Perkenalkan saya Rizky Ariwajudi, saya sebagai Wakil Manager Integrasi Task and Commissioning di Satkar Pembangunan Prasarana LRP Jabodepik. Saya mempunyai tugas dan tanggung jawab memantau progres perkembangan integrasi sarana dan prasarana, serta aktivitas test and commissioning LRP Jabodepik. Tim TNC terdiri dari Manager Integrasi TNC, Wakil Manager TNC, serta Sekretariat TNC. Terima kasih. Halo Sobat LRP, perkenalkan saya Rizky Burhani, sebagai Kepala Subdivisi Fasilitas Operasi Bus Integrasi. Halo Sobat LRP Jabodepik, nama saya Yosua Bintang, sebagai Sekretariat di Komisi Test and Commissioning LRP Jabodepik. Halo Sobat LRP Jabodepik, perkenalkan saya Muhammad Erdiano Putra Bakhti, Koordinator Lapangan Fasilitas Operasi dan Sistem Integrasi. Halo Sobat LRP Jabodepik, saya Muhammad Yosua Fragli Gibran, sebagai Koordinator Lapangan Fasilitas Operasi dan Sistem Integrasi. Halo Sobat LRP PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 yang berintegritas dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Satuan Kerja LRT Jabodebek berkomitmen memastikan sinergi setiap stakeholder berjalan dengan baik agar nantinya LRT Jabodebek ini menjadi moda transportasi masal yang aman, nyaman, mudah, dan selamat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!